Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video sejarah dinasti Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia Mereka yang pernah datang dan berkuasa di Indonesia adalah bangsa Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda Bangsa Eropa pertama yang datang dan menduduki Indonesia adalah bangsa Portugis Jadi sekarang kita akan membahas Strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Portugis Simak terus ya Pada awalnya, tujuan kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia hanya untuk mencari rempah-rempah Namun, pada tahun 1511 Portugis dalam kepemimpinan Alfonso berhasil menduduki Malaka Hal ini memicu berbagai perlawanan dari rakyat Indonesia Terutama perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku Kita bahas satu persatu ya Teman-teman sudah tahu? Pada abad ke-15, Aceh adalah salah satu bandar perdagangan yang memiliki kedudukan penting di Indonesia Hal ini berawal sejak wilayah Malaka jatuh ke tangan Portugis Para pedagang Islam mengalihkan kegiatan perdagangannya ke Aceh Karena Portugis membuat kebijakan melarang pedagang-pedagang Islam masuk ke wilayahnya Kebijakan Portugis ini ternyata justru mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan Aceh muncul sebagai kekuatan ekonomi politik yang baru di wilayah Indonesia Barat Hal ini menjadi ancaman bagi Portugis Portugis berupaya menghancurkan Aceh Dan begitu pun sebaliknya Portugis adalah ancaman bagi Aceh Karena Aceh juga ingin menguasai Malaka Oleh karena itu, Aceh melakukan perlawanan terhadap Portugis Pada tahun 1523 dan 1524 Portugis melancarkan serangan ke Aceh Namun gagal karena rakyat Aceh berhasil mengalahkan pasukan Portugis Portugis terus mencari cara untuk melemahkan Aceh sebagai pusat perdagangan Aceh pun menerapkan beberapa strategi untuk menghadapi Portugis Yaitu melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata, prajurit, dan meriam Mendatangkan bantuan persenjataan, pasukan, dan ahli perang dari Turki Melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kalikut dan Demak Setelah merasa cukup kuat, Aceh segera melancarkan serangan pertamanya ke Portugis di Malaka Saat itu adalah masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah Al-Kahar Pada serangan pertama ini, Portugis tidak berhasil dikalahkan oleh Aceh Portugis kemudian meluncurkan serangan balik ke Aceh pada tahun 1569 Namun berhasil digagalkan oleh pasukan Aceh Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh semakin tumbuh menjadi kekuatan besar Sultan Iskandar Muda melakukan beberapa strategi seperti Memperkuat Angkatan Laut Aceh dengan kapal-kapal besar yang dapat menampung 800 prajurit Melengkapi pasukan dengan kuda-kuda dari Persia Membentuk pasukan gajah dan milisi infanteri Menempatkan pasukan pengawas di jalur-jalur perdagangan Dalam bidang ekonomi, Aceh melakukan blokade perdagangan Dengan melarang pedagang menjual lada dan timah ke Portugis Hal ini dilakukan agar kekuatan Portugis benar-benar lumpuh Karena tidak memiliki barang yang harus dijual ke Eropa Namun usaha ini tidak sepenuhnya berhasil Karena masih ada pedagang-pedagang daerah yang menjual barang mereka ke Portugis Secara sembunyi-sembunyi Usaha-usaha yang dilakukan Aceh untuk melawan Portugis belum pernah berhasil Begitupun dengan Portugis, belum pernah berhasil menduduki wilayah Aceh Sampai pada tahun 1641, Portugis akhirnya berhasil diusir dari Malaka oleh VOC Selanjutnya adalah perlawanan rakyat Maluku Setelah berhasil menyingkirkan bangsa Spanyol dari wilayah Maluku Portugis semakin bebas melakukan praktik monopoli perdagangan Dalam perkembangannya, Portugis turut campur dalam pemerintahan kerajaan lokal Kedudukan Portugis semakin mengancam kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku Melihat kesewenangan Portugis, pada tahun 1565 Rakyat Ternate melakukan perlawanan di bawah pimpinan Sultan Hairun Kemudian, gubernur Portugis di Maluku, Lopes de Mesquita Mengundang Sultan Hairun ke Benteng Sao Paulo untuk berunding Namun perundingan ini ternyata adalah tipu muslihat Portugis Pada saat perundingan berlangsung, Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh Peristiwa ini menyulut kemarahan rakyat Tidak hanya rakyat Ternate, tapi seluruh rakyat Maluku Pasca terbunuhnya Sultan Hairun, seluruh rakyat Maluku melakukan perlawanan Di bawah pimpinan Sultan Baabullah, putra Sultan Hairun Mulai tahun 1571, perlawanan dilakukan dengan menghancurkan benteng-benteng pertahanan Dan pos-pos perdagangan milik Portugis di Maluku Perlawanan terakhir yang dilakukan rakyat Maluku adalah dengan mengepung benteng Sao Paulo dengan menutup jalan dan akses makanan Pengepungan ini berlangsung selama lima tahun Selama lima tahun itu, bangsa Portugis yang tinggal di dalam benteng merasakan penderitaan dengan segala keterbatasannya Akhirnya, pada tahun 1575, Portugis berhasil diusir dari Ternate Orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon Pada tahun 1605, bangsa Portugis di Ambon berhasil diusir oleh VOC Bangsa Portugis kemudian menetap di Timur-Timur Jadi, seperti itulah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh dan Maluku terhadap bangsa Portugis Pada video selanjutnya, kita akan membahas perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa Eropa lainnya Teman-teman, tunggu terus kelanjutan video sejarah dinasti ya Bantu dukung channel ini dengan share, like, dan subscribe Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya Terima kasih, semoga bermanfaat Terima kasih, semoga bermanfaat